Sementara itu pemirsa, sebagian masyarakat Jawa masih mempertahankan budaya memandikan pusaka berupa keris dan tombak peninggalan leluhur. Hal tersebut biasanya dilakukan setiap bulan suroh sebagai tradisi ataupun kearifan lokal. Informasi tersebut sekaligus menutup jumpa kita dalam tajam berita Jember hari ini. Anda dapat menyimak informasi tadi melalui website kami di www.jembar1tv.co.id. Untuk turut menekan angka penyebaran COVID-19, marilah kita selalu menerapkan prokes atau protokol kesehatan dengan cara 5M dan mensukseskan program vaksinasi COVID-19. Saya Prima Arfantari bersama kerabat kerja yang bertugas, mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya, sampai jumpa. Salam Satu TV Terima kasih atas kebersamaan Untuk memandikan pusaka, air akan dicampur asam sulfat dan bahan kimia lainnya termasuk dengan arsenik, yang dalam istilah Jawa disebut dengan warangan. Unsur yang sangat beracun ini berfungsi untuk melapisi keris agar tidak mudah berkarat. Pusaka zaman dahulu sangat identik dengan klonik ataupun mistis. Karena konon pembuatannya tidak sembarangan, yaitu harus melalui ritual seperti puasa ataupun syarat-syarat spiritual lainnya. Ya karena leluhur sudah bilang, maksudnya sudah meyakini bahwa bulan suruh itu bulan yang keramat. Keramat dengan arti apa? Keramat di sini diartikan bulan suruh itu juga bulan keluarga nabi berduka. Jadi kenapa kok bulan suruh kita mencuci pusaka? Itu karena supaya menjadi pengingat atau pangiling-ngiling bahasanya itu. Kalau mencuci keris itu tujuannya satu merawat pusaka ya, merawat keris sendiri. Karena keris itu terbuat dari besi dan besi pasti berkarat. Tujuan mencuci, menghilangkan kerat dan merawat supaya lebih awet dan tahan lama. Supaya anak cucu bisa menikmati dan tahu, oh ini kah keris yang asli, ini keris yang buatan baru. Dari Gumuk Mas, Sugita Jombar, Satu TV melaporkan.